Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Shef Agung di Shef Agung Channel. Oke, disini aku udah lihat untuk burn cheesecake-nya udah ada yang praktek. Belum ya? Cumaan satu doang. Satunya namanya Ibu Leni. Oke? Kita jadi burn cheesecake-nya seperti ini. Bagus, kita lihat dalamnya udah ada yang potong. Potong, dalamnya matangnya sempurna. Saya pakai resep pakai loyang 18 ketipisan kayaknya. Shef mau nanya, ini kenapa kulit atasnya kayak tebal gitu ya? Apa api atasnya kegedean? Kayaknya ini udah pas ya. Ini kalau tunggu dingin, kulitnya itu akan sama lembutnya dengan yang dalamnya. Aku juga kemarin udah coba. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau agak tebal, api atasnya boleh dikecilin. Tapi udah bagus kok. Emang burn cheesecake itu bagusnya ada gosong-gosong dikit. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ada delapan pertanyaan. Shef saat dipanggang pakai api atas... Shef saat dipanggang pakai api atas bawah atau pakai api bawah saja? Kalau ada api atas bawah, bagusnya pakai api atas bawah. Tapi kalau misalnya nggak ada api atas bawah, cuma ada pilihan bawah atau atas saja. Pakai api bawah dulu. Nanti 5 menit kemudian atau 10 menit, teman-teman. 5 menit sampai 10 menit sebelum matang, teman-teman boleh matiin api bawah, nyalain api atas. Untuk menggosongkan si atasnya. Shef apakah bisa cream cheese dan whipping cream cair yang disimpan dari freezer? Bisa. Justru kalau untuk yang seperti ini yang diolah ya. Yang diolah ya. Ini aku tekankan. Yang diolah itu harus kalau misalnya teman-teman banyak bisa di freezer. Tapi dengan catatan cream cheese-nya itu dipotong kalau misalnya teman-teman harus dipotong. Jadi nggak boleh teman-teman pakai yang gede, ini yang balokan gede. Teman-teman keluarin, potong. Masukin lagi, potong. Itu jangan. Jadi teman-teman potong 2,5, 2,5, 2,5, teman-teman bisa masukin freezer. Terus whipping cream-nya juga pakai yang plastik es mambo. Teman-teman masukin, teman-teman freezerin. Itu akan lebih bagus pada saat pemakaian. Aku juga simpannya juga di freezer. Cream cheese segala macem kalau pemakaiannya agak lama simpannya. Itu pemakaian juga lama simpannya di freezer. Jadi kalau misalnya cuma seminggu, ya di kulkas aja. Aman. Selama tidak otor ya. Kayak pisau-nya atau teman-teman abis. Terus megangnya terus megang. Abis itu dipotong. Abis itu ada sisa teman-teman potong. Abis itu disimpan lagi. Nah, itu yang cepat basi. Karena cream cheese ini lebih cepat jamuran. Pada saat kita pemegangan tangannya itu nggak bersih. Tapi kalau misalnya teman-teman whipping cream-nya untuk kayak dikocok lagi sendiri ya, untuk dikocok sendiri ya, tanpa dicampur kayak dicampur di cream cheese, terus dicampur di coklat, segala macem, itu simpan di kulkas paling seminggu lah setelah dibuka. Pagi Chef Agung saat cake dituangkan ke dalam loyang dan saat dimasukkan di panggangan itu menggunakan double loyang ya, Chef. Kemudian dipanggang menggunakan cara oven merry tidak, Chef? Enggak. Double loyangnya kalau misalnya teman-teman pakai itu, kalau misalnya oven teman-teman itu jaring-jaringnya itu gede-gede. Nggak pakai double boiler, nggak usah. Nanti justru kalau misalnya pakai double boiler itu atasnya nggak gosong. Sorry, saya mau nanya, kalau seandainya nggak ada loyang bongkar pasang, boleh pakai loyang biasa yang di alasi kertas baking aja. Kalau untuk baking oven tangkering bisa ke? Bisa pakai oven tangkering. Kalau misalnya nggak ada bongkar pasang, bisa. Tapi teman-teman keluarinya pada saat udah masuk kulkas 2-3 jam. Jadi nanti teman-teman keluarinya. Tapi nanti kayak ada si atasnya ini bernchis cake-nya nempel. Atau nggak nanti teman-teman boleh pakai plastik web. Teman-teman keluarin, balik, nah teman-teman baru buka. Bisa nggak apa-apa. Chef, kalau ingin tambahkan perasan jeruk lemon, kira-kira berapa sendok makan? Boleh sampai 3-4. Tapi kalau misalnya tambahinnya nanti asem teman-teman. Jadi nanti dikiranya kuenya teman-teman basi. Karena asemnya keju bercampur itu nanti takutnya akan membuat si kejunya ini kayak asem-asem basi. Tapi kalau misalnya teman-teman suka ya selerai teman-teman seperti itu, ya nggak apa-apa. Aku juga suka yang asem-asem. Tapi takutnya nanti dikiranya basi. Jika ingin dikombinasikan dengan adonan brownies. Jadi dasarnya brownies boleh, atasnya brownies cheesecake. Misalkannya Chef Pizza kira-kira berapa lama waktu memanggangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dikombinasikan seperti itu, bisa teman-teman boleh panggang dulu browniesnya. Karena kalau misalnya sama-sama brownies cheesecake-nya takutnya browniesnya itu nggak begitu oke pada saat matang. Jadi teman-teman panggang dulu sampai setengah matang. Teman-teman udah tuangin, udah berkulit ya. Teman-teman boleh tuangin si cream cheese-nya itu teman-teman boleh panggang. Itu pertama. Yang kedua, atau nggak teman-teman... Karena kalau misalnya teman-teman taruh langsung seperti itu, nanti takutnya adonannya si cream cheese-nya ini agak sedikit berat. Nanti takutnya nggak berlayar. Tapi kalau mau berlayar, seperti itu caranya. Chef, jika mau bikin setengah resep, pakai loyang ukuran berapa? Dua-dua, teman-teman bisa. Kalau misalnya teman-teman nggak usah pakai gitu, mau kecil, mau cuma coba-coba, pakai cupcake aja teman-teman. Tempat cupcake atau tempat muffin. Itu gampangnya seperti itu. Daripada pakai loyang ribet kan? Ini pakai tempat cupcake atau muffin aja. Itu lebih gampang. Karena kalau... Apa nggak teman-teman kalau misalnya mau bisa pakai tempat ini? Aduh, itu baru lihat loh. Disitu ada peralatan banyak. Ada tempat ini. Bolu kukus. Bolu kukus itu kan loyang seperti itu. Nah, teman-teman bisa taruh baking paper. Habis itu teman-teman boleh sepanggang. Itu dijual seperti itu gampang, teman-teman. Oven taruh di rak bawah atau tengah? Baiknya oven. Bukan oven kali. Bukan oven taruh di rak. Kuehnya ditaruh di rak tengah atau bawah. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa di bawah, ya taruh di bawah. Kalau teman-teman biasanya taruh di rak tengah, ya di situ. Karena itu tergantung dari teman-teman menyesuaikan suhunya. Tapi kalau misalnya aku suka taruhnya di rak bawah. Jadi misalnya tengah ada yang bawah. Jadi jangan taruh di paling bawah, ya teman-teman. Tengah, bawah. Jangan taruh di bawah. Jadi kan misalnya itu kan biasa ada 4 nih ya. Ada 1, 2, 3, 4. Atas, tengah, bawah. Bawah lagi ya aku taruhnya biasa di bawahnya tengah. Jadi nggak boleh terlalu bawah juga. Oke, sudah habis untuk burn cheesecake-nya. Yang baru praktek cuma satu ini. Mana yang lain? Ada hampir 2 juta orang kok yang praktek cuma satu. Ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah dapet resepnya aja. Karena kemarin harga promo ya teman-teman. Oke. Teman-teman semua terima kasih yang sudah ikut Q&A ini. Semoga yang Q&A-nya makin banyak dong. Jangan cuma 8. Kalau bisa 100 gitu. Biar bisa sampai 2 jam. Ya nggak teman-teman. Dari pada bosen kan lebih baik kita sambil Q&A aja. Oke lah. Semuanya terima kasih yang sudah ikut Q&A ini. Yang sudah ikut kursus online ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu.